Berikut adalah skenario plot cerita jika Jiraiya masih hidup dalam dunia Naruto setelah peristiwa yang terjadi dalam cerita asli dengan judul Naruto The Legend of Jiraiya Setelah pertempuran hebat melawan Kaguya dan berakhirnya perang dunia Sunobi keempat, Jiraiya yang sebelumnya dianggap telah meninggal muncul kembali di dunia ninja. Ternyata dia selamat dari pertempuran melawan Pain dan berhasil menyembunyikan diri selama bertahun-tahun untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Sambil menandap langit, gemetar hatinya, Jiraiya mempertanyakan bagaimana jadinya, apa yang harus kupurbuat, apakah ini waktu yang tepat untuknya kembali. Meskipun tabiat Jiraiya dikenal sebagai ninja yang selalu mengembara dalam pencarian seorang murid yang ditakdirkan, hanya ini keraguan yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Seolah-olah belum siap bertemu dengan Naruto, sesuatu kejawaban murid yang ditakdirkan sekaligus buka seromatik dengan bayang-bayang akan kegagalan spekulasi yang pernah ia yakini sebelumnya. Dulu dia pernah bertemu tiga anak di Amegakure, mereka adalah anak yatim piatu yang malang. Peperangan dunia snobby ketiga membuat anak-anak itu hidup sangat menderita. Mereka meminta beberapa makanan. Jiraiya yang dikenal sebagai sosok karakter dengan penuh kasih sayang bahkan dihormati musuhnya, bukanlah hal yang tidak bisa dibuktikan. Berkat Jiraiya, mereka mendapatkan makanan darinya, bahkan dari temannya. Mereka mendapatkan kasih sayang di atas kebijakan dibawa pendapat Orchimaru yang ingin membunuhnya. Dengan situasi di mana peperangan dunia snobby ketiga masih berlanjut, kebijakannya lebih memilih tinggal dan menidiknya. Jiraiya mencoba memahami segala sesuatu yang telah terjadi kala itu. Terlebih saat di mana dia melihat bentuk itu. Diak yang dikatakan dapat menguasi yang paling mulia dari ketiga jurus visual yang paling hebat. Mata itu mampu menjadi pembatas antara kekuatan dewa atas penciptaan dan pengusnahan seluruh unsur-unsur penghancuran. Hal itu membuatnya semakin yakin atas takdir yang disampaikan tetua agung. Takdir atas ramalan kemunculannya sosok murid yang akan membawa perubahan besar di dunia ninja. Dia menyemangati, memberi motivasi dalam arti dari sebuah makna dari kehidupan. Mungkin waktu itu merupakan waktu yang paling indah bagi Haiko, Nagato, dan Konan dalam hidupnya. Mereka akhirnya sudah bisa mempelajari ninjutsu yang mereka inginkan. Dan masa perpisahan pun tiba. Kala itu Jiraya diharuskan kembali ke medan pertempuran. Dan di sana Jiraya mendapatkan kabar atas kematian mereka bertiga dalam keberlangsungan Perang Sinobi ketiga yang berkepanjangan. Dipalik rasa bersalahnya, dia pun tersenyum dan memberanikan diri dalam berjumpa. Jiraya muncul kembali di desa Konoha setelah bertahun-tahun menghilang. Kejadian ini mengejutkan banyak orang. Emosi mereka hancur tak karuan hingga mata menyamarkan pandangan perasaan entah itu sedih ataupun senang. Jiraya menyentuh kehidupan semua orang yang mengenalnya. Naruto yang berdiri di depan Jiraya, mata birunya tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Jiraya orang yang telah menjadi figur ayah dan guru baginya, yang telah dia kagumi sepanjang hidupnya, sekarang berdiri di hadapannya. Salam jumpa kembali Naruto. Aku tahu ini kejutan besar bagimu. Dan aku juga merindukanmu. Meskipun aku pergi untuk sementara waktu, tapi yang terpenting sekarang kita bisa bersama lagi. Naruto menangis pecah. Hinata juga ikut-ikutan. Tsunade pun tak mampu menahan peragaan dirinya untuk tetap berdiri bahkan bicara sepatah kata pun. Orochimaru yang telah tobat tersenyum melihat Jiraya yang sempat kaget melihatnya. Seolah-olah Orochimaru sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Jiraya menceritakan perjalanannya selama bertahun-tahun ini. Dia menceritakan bagaimana cara dia menyusup. Kekonyolan yang dia perbuat, disamping pencarian sebuah informasi yang ia dapatkan, dia sadar akan keterbatasan dirinya saat berhadapan langsung dengan para mantan muridnya kala itu. Dia terkejut saat jumpa konan yang disebut Malaikat. Pain yang dianggap dewa dia Megakure. Dia tidak menyangka melihat perkembangan muridnya yang dianggap sudah lama meninggal. Pasalnya saat pertarungannya melawan Pain, Jiraya bertarung dengan rasa bersalahnya dalam bertanggung jawab. Selain dia masih kekurangan informasi akan kemampuan Pain kala itu, dia tidak bisa mengoptimalkan kekuatannya saat dalam pertarungan. Meskipun begitu, Jiraya berhasil mengelabui Pain dengan jutsu rahasia yang belum pernah diketahui siapapun. Sehingga Pain yakin bahwa dia telah berhasil membunuh Jiraya. Jiraya juga menceritakan bagaimana dia telah berkeliling dunia ninja dalam masa pemulihannya. Bagaimana dia mempelajari jutsu-jutsu baru dan membangun hubungan dengan ninja-ninja kuat lainnya. Kakashi yang merupakan salah satu penggemar berat Jiraya juga ikut terharu. Saya yang pertama kali merasakan emosi karena buku karangannya juga ikut terbawa emosi. Sudahnya Jiraya kembali, sebuah ancaman baru muncul di dunia ninja. Tanda-tanda ancaman yang misterius mulai muncul. Ninja-ninja elite dari desa ditemukan mati dan menghilang secara misterius. Dan pencarian informasi pun dimulai. Tsunade sebagai Hokage Konoha, Kakashi sebagai Hokage berikutnya dan para pemimpin desa lainnya mulai menyadari adanya ancaman yang serius. Mereka memutuskan untuk berkolaborasi dan mengirim agent intelijen untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa atau apa yang menjadi penyebabnya. Shikamaru ditunjuk menjadi ketua badan intelijen dalam penyelidikan. Dan melalui penyelidikan mereka, para agent intelijen mulai mendapatkan petunjuk yang mengarah ke organisasi yang dikira sebagai klan kegelapan. Organisasi ini dianggap sebagai kelompok ninja jahat yang kuat. Klan ini benar-benar mengancam perdamaian dunia ninja. Mereka memiliki rencana jahat untuk menguasai dunia Shinobi. Jiraya bersama-sama dengan Naruto dan rekan-rekan sekalian mulai melatih generasi baru ninja Konoha untuk menghadapi klan kegelapan. Sementara itu Kakashi, Tsunade, dan Shikamaru meorganisir pertahanan desa dan berusaha untuk mengupulkan intelijen tentang klan kegelapan. Pertempuran terjadi ketika Konoha dan desa lainnya bergabung untuk menghadapi klan kegelapan dalam pertempuran yang besar. Jiraya menggunakan kebijaksanaan dan pengalaman lamanya untuk menghadapi pemimpin klan kegelapan yang kuat. Pertarungan ini mencapai puncaknya saat Naruto dan Jiraya berhadapan langsung dengan pemimpin klan kegelapan dalam pertempuran 2 lawan 1 yang spektakuler. Setelah kekalahan klan kegelapan, perdamaian dunia pun kembali pulih. Jiraya memutuskan untuk tetap tinggal di desa Konoha dan berperan sebagai mentor bagi generasi baru ninja. Mungkin saja Jiraya akan ditawarkan untuk menjadi Hokage untuk yang kesekian kalinya. Tetapi besar kemungkinan dia seperti biasa akan menolaknya. Dan cerita ini berakhir dengan diangkatnya Kakashi menjadi Hokage. Skenario ini akan memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana karakter-karakter yang kita kenal dan cintai berkembang lebih lanjut. Sementara juga memberikan penghargaan kepada Jiraya sebagai salah satu ninja terhebat dalam cerita Naruto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!